Aksi kejar-kejaran antara pelaku pejamretan dan anak korban tidak dapat dielakkan, pasalnya sang anak merasa bertanggung jawab ketika tas ibunya dijamret dua pelaku. Usaha pengejaran itu akhirnya membuahkan hasil, dua penjamret tumbang, aksi anak tersebut terekam CCTV dan terlihat jelas satu motor bercorak Jupiter MX menerjang Yamaha NMAX di blok 16 gisting atas. Yamaha NMAX yang dikendarai penjamret akhirnya tersungkur, namun tak menghentikan kedua pelaku, sebab mereka melarikan diri ke salah satu gang yang memantik warga turut mengejar. Pas catumbangnya, NMAX milik penjamret juga sempat menghentikan kendaraan lainnya memberi ruang para warga melakukan pengejaran sehingga kedua jamret dapat dibekuk di dekat rumah Babin Kamtip Mas. Sebelumnya diberitakan, beredar sejumlah video, dua orang diduga jamret ditangkap masa di wilayah kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan Sabtu 15 Juli 2023, sore. Belum diketahui identitas keduanya maupun korban penjamretan tersebut, namun berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa korbannya adalah wanita yang dibonceng anaknya berasal dari kota agung, aksi penjamretan itu sendiri terjadi di jalan raya pekon gisting atas, yang saat itu kedua pelaku mengendarai Yamaha NMAX membuntuti korban dan mengeksekusi korban di blok 16. Dari Kabupaten Tanggamus, Herdi, Media Prioritas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!